Sejarah Makam Gintelan Yang nama aslinya Ki Ageng Wonopakso Atau adik dari Ki Dono Salam Pah teh Kerajaan Demak pada waktu Sultan Trenggono Prabu Browijaya Majapahit yang kelima Berputra 117 putra Putra yang ke-86 bernama Jokolaru Atau Kiayi Ageng Wonoloko Yang berputra 2 Anak ke-1 bernama Ki Dono Salam Pah teh Kerajaan Demak Waktu Sultan Trenggono ke-2 Anak yang ke-2 bernama Kiayi Ageng Wonopakso Atau yang bernama Seh Mojo Agung Nah itu yang sekarang jadi nama Makam Gintelan Nah itu Seh Mojo Agung Makamnya Makam Seh Mojo Agung yang ada di belakang Nah itu waktu itu yang sekarang dimakam di Makam Gintelan di Bangunatan Sekarang ini Timur Bet atau berada daerahnya Terusnya Timur Beteng Kerajaan Ngai Yogyakarta Jadi meningkat Pertama kali sebelum ada Kerajaan Ngai Yogyakarta Orang Jawa Namanya itu Kata Rambat Atau yang disebut sekarang Kagelaran Kagelaran Namanya Kata Rambat Orang Jawa namanya Terus Dulu sebuah lasmento itu Atau yang dengaran hutan itu Tapi Untuk pertapaan Seh Mojo Agung itu Ternyata sama HB yang satu Buat Membuat Kerajaan di Tempatnya Seh Mojo Agung Itu Yaitu kan Pondok Pondok sebuah Tempat Dia Membuat Keluarga besarnya Pondok D Dari Cara Apa ya Ada pada Ilmu Agama Di situ Terus Ini sama Praton Sama Raja Si Sultan yang pertama itu Akhirnya Di dalam yang Amin Dulus Balai Manta Yang Berada di hutan itu Yang di atas Atlas mentau Kalau orang Jawa itu Tempatnya itu Mau dipalek Untuk Untuk Mendirikan Rajaan Tapi Sama Ada Sebuah Kondok Yang Namanya Yang Yang Di sini Sama 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 Suruh Sehingga Berbuku Sementara Terus Akhirnya Di dalam Yang Namanya Tapi Sebenarnya Namanya Keraton itu Tidak Diberkenan Untuk Pendah dulu Untuk Pembangunan itu Terus 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 waktu itu kan sudah jadi beratanya namanya kayak beratanya itu Adi Nengrat terus dicari disuruh sama balem-balemnya mencari peradaan Syekh Madzahgung diketahui Syekh Madzahgung meninggal dunia di Matam di daerah belum masih namanya belum diperunatan yang telah karena diambil dari mengetahui Syekh Madzahgung itu meninggalnya seperti saya dikatakan kata kita orang Jawa orang Indonesia itu kata tapi orang Jawa namanya Gintel Pruntel kita katakan Gintelan terdengamakan Kampung Gintelan ada seadar perubahan zaman yang sultan akhirnya sultan bersabda besok terjuni zaman suatu saat mas suatu saat masa kita akan beri nama kampungnya itu wilayahnya itu Gintelan terutama di makam di makam Gintelan yaitu ada pekilan satu Syekh Madzahgung yang berada di berdagang saya terus Syekh Basah atau Tunggul Jiwa yang berada di barat Syekh Madzahgung terus Kya Yujo yang berada di timur Syekh Madzahgung terus ada yang namanya yang lempat itu nolok ganjur atau penongsong sultan pertama itu makamnya di sebelah barat paling barat dekat tembok BNN ini secara makam Gintelan seperti itu yang diketahui dari secara-secara suri kunci yang di kunci pertama ke dua ketiga ke empat sampai saya sendiri secara makam Gintelan diketahui dari kemudian suri kunci yang satu suri kuncinya satu yang sutadi yang kedua Abdul Hasan itu sudah hanya nomor biar BNNN waktu itu makan Gintelan itu sempat ditutup untuk pemakaman karena BNNN diganti dengan Penewus Raksa Purwajono atau setelah dulu itu bisan sultan bis sultan yang ke sembilan dapat putrinya terus buka lagi setelah itu pemakaman sampai dia sakit suruh nanti dengan ayah saya ayah bernama Mas Ngabai Suratso Suharti Siswa Prajikto setelah itu berjalan selama kurang lebih 15 tahun atau 18 tahun saya meninggal terus saya dimingang keberang teman-teman dari Aksip Dalam selama untuk rumah untuk penggantinya siapa saya tahu saya saya rumah saya sering tander saya berjalan dari Aksip Dalam itu dari penonton saya selamat menikmati selamat menikmati